Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya dapat kenyataan teman-teman semua di tempat ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda dari Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengucapkan Gong Sifat Chai bagi Anda semua yang merayakannya. Semoga di tahun baru Imlek ini, kita semua diberikan kesejahteraan, sukacita, dan kebahagiaan selalu. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan ibadah online spesial bernuansa Imlek. Nah, salah satu yang menarik dalam ibadah nuansa Imlek kali ini adalah drama lanjutan dari Natal 2023 lalu. Hayo, udah pada nonton belum nih drama Natal 2023 lalu? Kalau belum, mending flashback dulu deh, karena hari ini kita akan menonton drama lanjutannya yang tentunya gak kalah seru, gak kalah menarik untuk kita tonton bersama-sama. Karena selain pemainnya dari tim Grazia Komuniti Purwokerto yang kece abis, ceritanya juga sangat menarik dan tentunya banyak pesan positif yang bisa kita petik lalui drama ini. Singkatnya, drama ini menceritakan tentang keindahan dari perbedaan jika kita mau saling mengasihi dan saling menghormati. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau Imlek itu kan identik dengan kumpul keluarga dan juga saling berbagi kasih. Terutama untuk anak-anak atau yang belum menikah nih, biasanya salah satu yang mereka nanti-nantikan saat hari raya Imlek adalah angpau. Nah, sebentar lagi ibu pendeta Lois akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita semuanya dengan tema peduli kasih. Jadi, apa nih, angkau yang Anda dan saya dapatkan melalui renungan firman Tuhan pada hari ini? Kita akan dengarkan bersama-sama, namun sebelumnya rekan saya Yusak dan juga Jiz Z Ben akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, ten, kotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama katakan sekali puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab kau yang layan di puja. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama katakan sekali puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. 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 Jambai juu, haleluya Jambai juu, haleluya Haleluya Lebih lagi, Jambai juu, haleluya Jambai juu, haleluya Jambai juu, haleluya Haleluya Jammeju, haleluya Jammeju, haleluya Haleluya Sekali lagi ya Bapak Ibu Jammeju, haleluya Jammeju, haleluya Jammeju, haleluya Haleluya Jammeju, haleluya Jammeju, haleluya 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 Selamat tahun baru Imlek untuk Bapak Ibu yang meranyakannya Kongsi Fajai Dengan satu doa dan harapan Agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan Yang selalu memenuhi hati kita Keluarga kita Rumah tangga kita Semua usaha pekerjaan yang kita lakukan Tentunya kita merindukan untuk diberkati Tuhan Amin Haleluya Hal yang paling berkesan Saat menyambut tahun baru Imlek adalah Kumpul keluarga Kumpul keluarga Tadi sore jam 3 Adik saya Lukas mengatakan gini Eh nanti ya jam 7 Ada kumpul semua di DPU Lalu dia Mamerkan makanan-makanan Saya bilang Kan saya gak ada Kenapa makan-makan sendiri Ya Lalu dia bilang apa Nanti aku ke Purwokerto Tak parah nih Bener loh ya Tak Janjimu tak inget Saya bilang begitu Nah sedara-sedara Kita kepengennya kumpul keluarga Untuk apa Mungkin bukan makanan yang mewah Makanan sederhana pun Asal kita bisa kumpul Ada satu kebahagiaan di hati Dengan kumpul keluarga Itu menunjukkan bahwa kita Rukun Satu dengan yang lain Orang yang gak rukun gak bisa kumpul Ya Orang yang gak rukun Gak mungkin Dia mau duduk bersama-sama Kalau orang itu rukun Orang itu akan berkumpul bersama-sama Dia akan memerlukan datang Sedara-sedara Nah Bolehkah orang Kristen merayakan Imlek Boleh Asal tidak Mengikuti Acara-acara Ritual Yang dilakukan oleh kebanyakan orang Ya orang Kristen Tetap boleh merayakan Imlek Karena Imlek itu bicara tentang Kasih sayang Peduli terhadap seseorang Mengasih seseorang Saudara lihat Kalau orang-orang Merayakan Imlek Dia gak akan Makan-makan sendiri Pasti dia panggil keluarganya Panggil temannya Panggil sahabatnya Dan saya juga punya keluarga Hari Apa ya Jumat ya Hari Jumat kemarin Saya juga kumpul keluarga Walaupun saya disini sendirian Keluarga saya ternyata banyak Saudara-saudara Ya Keluarga rohani Keluarga Yang setiap hari Bersama-sama dengan saya Saya makan tahu Dia juga makan tahu Saya makan tempe Mereka juga makan tempe Saya makan bubur Mereka gak suka bubur Itu salahnya itu disitu Saudara-saudara Ya Kita itu keluarga Jadi keluarga itu sangat Benar-benar Mementingkan Kehidupan Kerukunan Karena itu suami istri Yang bentrok Saat Imlek Selesaikan Semua kebentrokan itu Orang tua dan anak Yang gak akur Saat Imlek Jadi akur semuanya Dan itu akan indah Saudara-saudara Imlek ada perayaan Yang dilakukan oleh Para petani Cina Dalam menyambut Musim semi Sehingga tahun baru Imlek Disebut juga Sebagai hari raya panen Atau hari musim semi Orang-orang Tionghoa Menganggap Tahun baru Imlek itu Sangat penting Sehingga Seminggu sebelumnya Mereka sudah Membersihkan rumah Ya Membersihkan rumah Karena apa? Karena setahun Gak pernah dibersihkan Saudara-saudara Jadi waktu Mau Imlek aja Dibersihkan Mereka melakukan Upacara-upacara Dan melakukan Penyembahan-penyembahan Tapi Tidak Kita sebagai Orang-orang percaya Kita tidak Melakukan itu Bersih rumah harus Setiap hari Ya kan? Kalau bersihnya Setahun sekali Bagaimana Debu itu Ngetel Saudara-saudara Ya tentunya Kita akan Susah untuk Membersihkan Nah Pada saat Tuhan Mereka Keluarga itu Berkumpul Untuk makan Bersama Berkumpul Untuk saling Cerita Yang Menyedihkan Kalau keluarga itu Tidak bisa Berkumpul Kalau saudara Memperhatikan Hari-hari ini Ya saya Lihat TikTok itu Hari-hari ini Ada satu Keluarga Di Sidoarjo Yang tidak Rukun Sampai orang Tuanya itu Membuat TikTok Dia mengatakan Apa? Dera-dera Kamu tahu kan Papa mama Sudah tua Kenapa kamu Jahat sama Papa mama Lalu Sudah itu Lalu ada lagi Muncul Saya bilang Ini orang ya Kok bisa ya Bikin TikTok Seperti ini ya Dera-dera Kamu tahu gak Sekarang mama Susah Tidak punya rumah Rumah kamu Ambil Toko kamu Ambil Mama papa ini Mau tinggal Dimana Perlukah Peristiwa Di dalam Keluarga Itu sampai Keluar Tentunya itu Tidak diperlukan Orang lain Yang mendengar Yang melihat Akan menertawakan Keluarga Sudah tua Anak-anak Sudah besar Anak-anak Sudah mandiri Tapi gak bisa akur Malah berebut Kekayaan Karena itu Saya sangat Berbahagia Karena Keluarga kami Tidak ada yang Berebut kekayaan Ya kalau saya Boleh cerita Nenek saya itu Orang yang kaya Dia punya Banyak tanah Ya kakek saya Juga punya Banyak tanah Tidak ada Satupun Anaknya Yang mendapat Parisan Nenek saya Hanya berpesan Semua kerja Masing-masing Kerja Masing-masing Apa yang Kamu dapatkan Itu milikmu Jadi Gak ada yang Dibagi Sudara-sudara Nenek saya itu Menghabiskan Uangnya Di masa tuanya itu Untuk apa Dibagikan kepada Orang-orang Miskin Orang-orang Gak mampu Luar biasa Gak ada Satupun Anaknya Yang dapat Bagian Warisan Suami saya Keluarganya itu Juga cukup Kaya Pabrik Rokoknya Banyak Sudara-sudara Tapi dari Dua belas Anak itu Gak ada Satupun Yang dapat Mewarisi Pabrik Rokok Ya Dan semuanya itu Tanah-tanah itu Katanya Papanya itu dulu Kalau beli emas itu Ditaruh di guci Disimpan di guci Orang dulu Begitu ya Lalu ditanam Di tanah Rumahnya banyak Ada di Warujaing Ada di Randudongkal Ada di Ponorogo Ya Karena pabrik Rokoknya Disana semua Tapi waktu Dia meninggal Satupun Anaknya Tidak mendapat Kekayaan itu Yang dapat Siapa Waktu anak-anaknya Butuh uang Rumah itu Dijual Tanah itu Dijual Yang dapat Itu orang Yang beli Tanah itu Ya Lalu mereka Belang Makanya Saling menyalahkan Kenapa gak digali Semua Terus Ada salah satu Anaknya mengatakan Itu sudah kehendak Tuhan Supaya kita gak saling Berebut Itu memang Bagus Sudara-sudara Kita harus Bekerja Untuk Menghasilkan Bukan kita Kepengen Warisan orang tua Lalu bangga Ini loh Aku meneruskan Warisan orang tua Tidak Warisan itu Bisa habis Kalau saudara Bekerja sendiri Apa yang saudara Kerjakan Itu akan Memberikan hasil Dan itu akan Memberikan Kepuasan Tidak ada Pertengkaran Di antara Saudara Ya Dan saya melihat Di antara Keluarga Saya Keluarga nenek Saya Maupun keluarga Suami saya Kami itu Saling akrab Ya Kami saling Akrab Sudara-sudara Suami saya Dianggap orang Yang tua Sesudah Dia tidak ada Lalu mereka Beralih ke saya Saya bilang Masih ada Yang lain Yang urutannya Apa itu Benar-benar keluarga Kenapa harus saya Lalu mereka Mengatakan Kalau Ncim Dia panggil saya Ncim Kalau Ncim Tidak bertindak Kita juga akan Diam Itu rumah Ponorogo Sudah delapan tahun Tidak pernah ditengok Lalu saya katakan Ayo kapan kita Mau ke Ponorogo Eh Pada semangat Semua Saya bilang Kalau diajak Jalan Senang sekali Coba Suruh Ngerawat Sana Mau gak Ya Doakan Supaya tahun ini Saya bisa Menengok Ponorogo Sebab dulu Suami saya Setahun dua kali Pasti tengok rumah itu Tidak ada keluarga lain Yang menengok Saya juga Berharap Supaya Tuhan memberi saya Kesempatan Untuk saya bisa Menengok rumah Di Ponorogo Dan keluarga yang Masih ada di sana Nah Sudara-sudara Peduli itu Diperlukan Dalam kehidupan Keluarga Dengan peduli Kita bisa akrab Dengan peduli Kita bisa rukun Dengan peduli Kita tidak akan Berkata Kamu Aku Tidak Semuanya Milik bersama Sudara-sudara Yohanes 3 16 Mengatakan Karena begitu Besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Ia telah Mengaruniakan Anaknya yang Tunggal Supaya Setiap Orang yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Gekal Amin Kehadiran Tuhan Yesus Kedunia ini Karena dia Sangat peduli Dengan Saudara Dan saya Dia memberikan Kasihnya Yang terbesar Untuk kita Dan Kasihnya itu Merupakan Angpao Bagi saudara Dan saya Pengorbanan Tuhan Yesus itu Angpao Bagi saudara Dan saya Dia rela Meninggalkan Keakuannya Dia rela Meninggalkan Segala Kemuliaannya Untuk Menjadi Juru selamat Bagi saudara Dan saya Jadi keselamatan Jiwa kita itu Semua Merupakan Angpao Dari Tuhan Bagi kita Semuanya Sudara-sudara Tuhan Yesus Angpao Terbesar Dan apa Yang harus Kita lakukan Sebagai Pengikut Yesus Tentunya Kita juga Punya Tanggung jawab Kita punya Tanggung jawab Apa yang Harus kita Lakukan Kepedulian Apa yang Harus kita Lakukan Terhadap Sesama Kita Ada Empat Hal Yang pertama Jadilah Pendengar Yang baik Orang yang Peduli itu Mau Dengar Dengan Baik Dengar Apa Dengar Keluhan Orang Dengar Kesulitan Orang Sudara-sudara Mendengar Dengan Baik Mendengar Dengan Penuh Kesabaran Kalau Mendengar Dengan Baik Itu ya Gak Bisa Lima Menit Sepuluh Menit Setengah Jam Kadang-kadang Perlu Berjam-jam Untuk Kita Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Karena Itu Saya Sudah Mengalami Beberapa Tahun Yang Lalu Mas Waktu Apa Itu Handphone Baru Dimulai Ya Tentunya Mahal Kalau Buat Telepon Jadi Orang Seringkali Telepon Pakai Telepon Rumah Dan Tidak Tanggung-tanggung Lagi Teleponnya Jam 12 Malam Sampai Suami Saya Bilang Taruh Taruh Jangan Diterima Ya Tidak Bisa Sebab Itu Di Samping Tempat Tidur Lalu Suami Saya Itu Bilang Ini Sudah Jam 2 Kamu Terima Telepon Jam 12 Sampai Jam 2 Kamu Terus Ngobrol Apa Yang Ngobrol Saya Bilang Gak Bisa Dihentikan Ya Lalu Suami Bilang Taruh Dia Bangun Telepon Jadi Seperti Mainan Ya Nah Mati Orang Itu Telepon Lagi Sudara Sudara Saya Bilang Udahlah Kamu Tidur Ya Kamu Tidur Saya Akan Melayani Dia Pendengar Yang Baik Kadang Kadang Bosen Kalau Berulang Ulang Ditelepon Ceritanya Itu Sama Saja Bu Feni Beberapa Waktu Yang Lalu Mengatakan Tuh Tanda Orang Itu Kan Ceritanya Sama Saja Tadi Pagi Siang Sore Sama Saja Seperti Itu Terus Saya Bilang Kalau Mau Gak Sama Kamu Ajarin Dia Korbah Jadi Nanti Gak Sama Ceritanya Jadi Pendengar Yang Baik Yang Kedua Miliki Kepedulian Pada Lingkungan Sekitar Kita Melihat Lingkungan Sekitar Kita Seperti Apa Apa Yang dapat Kita Bantu Untuk Mereka Kita Harus Peduli Itu Orang Yang Peduli Terhadap Sesama Saya Ingat 20 Tahun Yang Lalu Pager Belakang Di Kali Kali Keranji Ada Kali Lalu Ini Ada Jalan Setapak Ada Kampung Ke Belakang Lalu Waktu Kami Lihat Kesana Penduduk Disana Itu Merhubung Kami Pak Pak Tolong Dibuatin Pager Pager Supaya Gak Ada Yang Jatuh Kemarin Ada Anak Naik Sepeda Jatuh Lalu Suami Saya Pulang Dia Panggil Tukang Las Ukur Pager Dan Dibuatkan Pager Sampai Sekarang Saudara Saudara Dan Penduduk Itu Merasa Aman Peduli Terhadap Lingkungan Sekitar Beri Perhatian Yang Nyata Jangan Cuma Ngomong Doang Kalau Cuma Ngomong Doang Itu Gak Ada Gunanya Tapi Memberi Perhatian Yang Nyata Supaya Perhatian Yang Nyata Yang Kita Wujudkan Itu Bisa Memberi Semangat Orang Lain Dan Jangan Tertutup Kalau Orang Dengar Kalau Kita Dengar Orang Membutuhkan Sesuatu Cepat Cepat Pergi Tertutup Gak Mau Ikut Campur Sudara Sudara Itu Bukan Orang Yang Peduli Peduli Terhadap Sesama Dia Jadi Pendengar Yang Baik Peduli Terhadap Lingkungan Sekitar Memberi Perhatian Dan Tidak Tertutup Terbuka Mau Mendengar Sudara Sudara Di Sebuah Kampung Kecil Ada Seorang Anak Laki Laki Tinggal Bersama Ibunya Nama Anak Ini Tukul Setiap Hari Tukul Ini Melihat Ibunya Keluar Sambil Menenteng Makanan Dan Dia Melihat Ibunya Pulang Dengan Tangan Anak Anak Ini Berpikir Makanannya Itu Kemana Kok Tadi Dibawa Kok Sekarang Tidak Ada Lagi Di Tangannya Nah Anak Ini Penasaran Lalu Dia Bertanya Pada Ibunya Ibu Ibu Bawa Makanan Untuk Siapa Ibunya Menjawab Dia Tidak Bawa Dia Tidak Memberi Makanan Kepada Siapapun Ibu Hanya Membawa Makanan Ke Hutan Dan Ibu Meletakkan Tukul Ini Berpikir Ibu Ini Kok Rasanya Aneh Lalu Dia Membuntuti Ibunya Pergi Waktu Ibu Itu Membawa Makanan Dan Benar Sampai Di Hutan Ibu Ini Hanya Meletakkan Makanan Itu Di Hutan Lalu Dia Pergi Sedara-sedara Tukul Berpikir Wah Ibunya Ini Boros Ya Oh Nggak Ada Orang Masa Dia Kasih Makan Binatang Buas Di Hutan Dalam Hatinya Tukul Ini Berkata Tapi Terserah Mungkin Itu Kesenangannya Kebanggaannya Apa Boleh Buat Sedara-sedara Satu Ketika Tiba-tiba Tukul Ini Satu Hari Berkata Pada Ibunya Bu Nanti Buatkan Makanan Yang Enak Mengapa Kata Ibunya Sebab Ada Bos Yang Mau Datang Dan Bos Ini Mau Memberi Aku Pekerjaan Yang Baik Sehingga Kita Tidak Perlu Mengalami Kekurangan Seperti Sekarang Ini Lalu Ibunya Nurut Dan Dia Menyiapkan Makanan Untuk Bos Yang Akan Datang Itu Sambil Menyiapkan Makanan Ibu Ini Menasihati Si Tukul Tukul Jika 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 Suatu Saat Kamu Diberkati Dan Memiliki Kekayaan Jangan Lupa Kalau Kamu Pernah Miskin Jika Jika Satu Saat Kamu Diberkati Dan Memiliki Kekayaan Jangan Lupa Kalau Kamu Pernah Miskin Mengapa Karena Roda Kehidupan Manusia Itu Terus Berputar Jangan Sombong Jangan Lupa Diri Saat Kamu Menjadi Kaya Dan Berhasil Tidak Perlu Kecela Dan Merasa Minder Saat Kamu Mengalami Kekurangan Atau Kemiskinan Itu Nasihat Ibunya Untuk Si Tukul Dan Tidak Lama Kemudian Pintu rumah Mereka Diketuk Dan Bos Yang Ditunggu Tunggu Tadi Benar Benar Datang Tukul Ini Cepat Menyambut Bos Tapi Tidak Dianggap Sama Si Bos Tukul Pikir Ini Orang Gimana Mau kasih Aku Pekerjaan Kok Aku Dicuekin Apa Yang Dilakukan Oleh Bos Ini Berjalan Masuk Ke Rumah Dan Mencari Si Ibu Sesudah Bertemu Dengan Si Ibu Bos Ini Berkata Terima Kasih Ibu Kalau Bukan Ibu Yang Selalu Mengantar Makanan Ke Hutan Saya Pasti Tidak Bisa Berdiri Di Hadapan Ibu Saat Ini Ternyata Yang Dapat Kiriman Makanan Itu Yaitu Bos Ini Padahal Ibu Itu Tidak Tau Nah Sedara-sedara Cerita Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Kepedulian Dan Belas Kasih Kepada Sesama Manusia Itu Harus Terus Ditumbuh Suburkan Tidak Boleh Berhenti Dalam Kehidupan Sehari-hari Mengapa Karena Manusia Hanya Bisa Hidup Melalui Belas Kasian Saya Bisa Berdagang Dengan Baik Karena Belas Kasian Orang Bisa Membuka Toko Ada Pembeli Karena Belas Kasian Gereja Ini Ada Disini Juga Karena Belas Kasian Sedara-sedara Jadi Dalam Kehidupan Manusia Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Belas Kasian Sedara-sedara Kepedulian Terhadap Sesama Membutuhkan Uluran Tangan Karena Itu Merupakan Wujud Kasih Merupakan Wujud Kasih Sayang Terhadap Sesama Ibu Dalam Kisah Ini Memberikan Perhatian Terhadap Orang Yang Tidak Kelihatan Orang Yang Tidak Dikenal Namun Punya Keyakinan Bahwa Apa Yang Disediakan Akan Berguna Bagi Orang Yang Menemukannya Hal Setiap Hari Kita Harus Ingat Beri Perhatian Kepada Sesama Kita Itu Akan Memberikan Kebahagiaan Tersendiri Karena Kita Juga Butuh Kasih Sayang Dari Orang Sekitar Kita Lukas 6 E38 Mengatakan Berilah Dan Kamu Akan Diberi Satu Takaran Yang Baik Yang Dipadatkan Yang Digoncang Dan Yang Tumpah Keluar Akan Dicurahkan Kedalam Ribaanmu Sebab Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Diukurkan Kepadamu Bagi Kebanyakan Orang Saat-saat Paling Bahagia Adalah Saat Menerima Tadi pagi Anak-anak Ramai Sekali Antri Terima Angpau Oh Mereka Senang Sekali Lari Kesana Kesini Cari Orang tua Yang Bawa Angpau Dia Tidak Mau Angpau Cuma Satu Jadi Ada yang Kasih Lagi Jadi Satu Anak Ada yang Terima Empat Lima Angpau Dan Mereka Tertawa Lalu Angpau Dikipas Kipas Sedara-sedara Itu anak Kecil Ada kebahagiaan Saat kita Menerima Tetapi Firman Tuhan Mengatakan Saat Paling Berbahagia Adalah Saat Kita Bisa Memberi Saat Kita Bisa Memberi Memberi Itu Satu Kehormatan Memberi Itu Satu Kesempatan Yang Tidak Akan Terulang Karena Itu Waktu Kita Punya Kesempatan Untuk Memberi Gunakan Kesempatan Itu Dengan Sebaik-baiknya Di Tiongkok Ada seorang Pria Yang Terkenal Sangat Dermawan Dia Selalu Memberi Dan Tidak Pernah Mengharapkan Balasan Apapun Satu Ketika Seorang Wartawan Bertanya Kepadanya Kapan Kapan Anda Memberi Jawab Orang Ini Jawab Orang Itu Ketika Saya Merasa Kaya Kapan Anda Merasa Kaya Saat Saya Bisa Memberi Suatu Jawaban Yang Luar Biasa Enggak Banyak Ngoceh Ini Itu Dia Berkata Aku Bisa Memberi Saat Aku Kaya Aku Jadi Kaya Karena Aku Bisa Memberi Jadi Sudara Sudara Merasa Kaya Tidak Selalu Berarti Benar Benar Harus Kaya Tapi Sebenarnya Merasa Kaya Atau Tidak Adalah Masalah Mentalitas Kita Seberapa Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Berapa Banyak Yang Bisa Kita Berikan Berikan Dengan Ketulusan Hati Sudara Sudara Ada Orang Yang Sudah Mapan Ya Finansialnya Tapi Terus Menerus Merasa Kekurangan Kurang 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 Ya Susah Untuk Memberi Tapi Ada Orang Yang Penghasilannya Pas Biasa Biasa Saja Tetapi Bisa Merasa Cukup Dan Bahkan Merasa Kaya Sehingga Berbagi Itu Tidak Menjadi Persoalan Bagi Dirinya Belajar Memberi Saat Kita Memberi Kita Adalah Orang Kaya Amin Hal Kebudulian Allah Kepada Kita Dinyatakan Dalam Bilangan Fasal 6 Ayat 24 Sampai 26 Kita Akan Membaca Ayat Ini Bersama Sama Karena Ayat Ayat Ini Merupakan Doa Berkat Bagi Kita Semua Setiap Minggu Yang Kita Doakan Dua Tiga Tuhan Tuhan Tapi Yang Kita Bawa Pulang Setiap Minggu Untuk Memberkati Hidup Kita Sepanjang Minggu Pekerjaan Kita Diberkati Tuhan Rumah Tangga Kita Diberkati Tuhan Anak-anak Kita Diberkati Tuhan Sedara-sedara Pada saat Seseorang Atau Suatu Bangsa Mengerti Bahwa Ini adalah Berkat Tuhan Ini Kemurahan Tuhan Maka Segala Kesesakan Segala Sakit Hati Segala Kecurigaan Itu Tidak ada Dalam Hidupnya Haleluya Sudara-sudara Tiga Hal Yang dapat Kita Pelajari Dari Ayat-ayat Tadi Yang Pertama Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyediakan Segala Sesuatu Yang Baik Bagi Orang-orang Pilihan Allah Dia Memelihara Menjaga Melindungi Dari musuh-musuh Yang akan Merampas Semua Yang baik Dari hidup Kita Perlindungan Tuhan Nyata Pada Kita Bahwa Dia Adalah Gembala Yang Baik Menyediakan Apa Yang Kita Perlukan Memelihara Kita Karena Kita Adalah Biji Mata Tuhan Sebagai Biji Mata Tuhan Tidak Ada Orang Yang Berani Utik-utik Biji Mata Karena Dia Akan Sangat Dilindungi Oleh Tuhan Hal Sudara Sudara Tuhan Memberkati Artinya Tuhan Mencukupkan Kebutuhan Kita Apa Yang Kita Perlukan Tuhan Berikan Kecukupan Kita Mampu Hidup Dengan Layak Karena Berkat Dari Tuhan Segala Yang Dicari Diusahakan Akan Bertumbuh Berlimpah Sehingga Hasilnya Tidak Hanya Dinikmati Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Kita Mampu Membagi Berkat Untuk Sesama Kita Hal Tuhan Tidak Hanya Memberkati Tapi Tuhan Juga Memberikan Perlindungan Tuhan Melindungi Rumah Tangga Kita Tuhan Melindungi Hasil Pekerjaan Kita Yang Sudah Tuhan Berikan Dan Tuhan Melindungi Juga Keluarga Kita Tidak Ada Yang Bisa Otak Utik Haknya Tuhan Ini Sudara-sudara Tuhan Melindungi Dari Segala Kuasa Kegelapan Dan Perlindungan Tuhan Membuat Kita Mampu Melindungi Dan Menghormati Milik Sesama Kita Juga Hal Yang Kedua Mengundang Tuhan Untuk Mengarahkan Wajahnya Kepada Umatnya Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Menyinari Engkau Merupakan Ungkapan Bila Wajah Seseorang Bersinar Menyatakan Bahwa Orang Itu Penuh Kebahagiaan Tapi Bila Wajah Orang Itu Mendung Sedih Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Damai Sejahtera Dalam Hidupnya Karena Ada Sesuatu Yang Tidak Benar Tersimpan Di Dalam Hatinya Kemuliaan Tuhan Sangat Luar Biasa Sehingga Orang Orang Yang Bertemu Muka Dengan Muka Dengan Tuhan Tidak Sanggup Melihat Tuhan Kemuliaan Tuhan Adalah Kemuliaan Yang Sempurna Yang Akan Menyinari Kehidupan Saudara Dan Saya Yang Ketiga Mengundang Tuhan Untuk Menghadapkan Wajahnya Kepada Umatnya Untuk Memberikan Damai Sejahtera Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Tuhan Ingin Memberikan Kebahagiaan Keutuhan Kesempurnaan Yang Menyeluruh Memberikan Damai Sejahtera Shalom Bagi Bagi Saudara Dan Saya Berkat Damai Sejahtera Menjadi Jaminan Untuk Kita Bisa Menikmati Hidup Apapun Keadaannya Saudara-saudara Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepada Umatnya Artinya Tuhan Peduli Kepada Saudara Dan Saya Meskipun Seringkali Kita Berulah Terhadap Tuhan Kita Cuek Terhadap Tuhan Kita Melanggar Peraturan Peraturan Tuhan Tapi Tuhan Tetap Menyayangi Saudara Dan Saya Dan Doa Berkat Itu Diakhiri Dengan Damai Sejahtera Membawa Damai Sejahtera Shalom Artinya Tuhan Sumber Segala Berkat Akan Selalu Menyertai Kehidupan Saudara Dan Saya Saudara-saudara Mari Kita Belajar Peduli Terhadap Sesama Kita Membuat Hidup Akan Penuh Makna Sehingga Membuat Kita Jauh Lebih Berbahagia Kalau Kita Tidak Pernah Peduli Terhadap Sesama Kita Tidak Merasakan Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Terlalu Pelit Untuk Memberi Akan Membuat Hidup Selalu Berkurang Kita 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 Tidak Tidak Kita Tidak Pelit Kita Akan Bisa Memberi Memberi Dan Memberi Saudara-saudara Mari Belajar Untuk Suka Memberi Karena Sesungguhnya Yang Pertama Mendapat Berkat Dari Pemberian Kita Bukan Orang Lain Tapi Justru Diri Kita Sendiri Diberkati Oleh Tuhan Belajarlah Memberi Dengan Kasih Pemilu Beberapa Hari Kedepan Kita Juga Harus Memberi Memberi Suara Kita Dengan Bertanggung Jawab Untuk Mendapatkan Seorang Pemimpin Yang Takut Akan Tuhan Dan Bertanggung Jawab Untuk Memerintah Negara Dan Bangsa Ini Siapapun Yang Terpilih Kita Enggak Perlu Ribut Ya Karena Apa Karena Itu Sudah Ditentukan Oleh Tuhan Mungkin Orang Yang Kita Idem Idemkan Tidak Terpilih Kita Juga Tidak Perlu Kecewa Karena Kita Harus Makan Makan Sendiri Ya Kan Kerja Kerja Sendiri Cari Uang Cari Uang Sendiri Susah Senang Sendiri Yang Di Atas Tidak Pernah Tahu Karena Itu Jangan Ribut Kalau Orang Mengatakan Aku Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Satu Nomor Empat Biarin Saja Ya Kita Punya Hak Kita Tidak Perlu Mengatakan Keluar Gunakan Hak Kita Dengan Sebaik Baiknya Dan Bertanggung Jawab Sehingga Kita Bisa Menjadi Masyarakat Indonesia Yang Disayang Oleh Tuhan Mari kita Berdiri Bersama Sama Kita Akan Berdoa Kami Kami Datang Kepada Tuhan Dengan Penuh Ucapan Syukur Karena Anugerah Tuhan Tidak Pernah Berhenti Dalam Kehidupan Ini Kami Merasakan Kepedulian Tuhan Setiap Hari Dalam Hidup Ini Kepedulian Tuhan Sudah Mengajar Kami Untuk Tidak Menjadi Orang Yang Egois Yang Hanya Tahu Keperluan Diri Sendiri Yang Hanya Tahu Kepentingan Diri Sendiri Tetapi Melalui Kasih Karunia Tuhan Kami Diajar Untuk Dapat Menyatakan Kasih Kepada Sesama Kami Dengan Hati Yang Tulus Biarlah Berkat Tuhan Janji Berkat Tuhan Yang Kami Terima Perlindungan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Yang Setiap Hari Kami Dambakan Itu Selalu Ada Bersama Dengan Kami Seperti Tuhan Telah Menyatakan Kasih Yang Besar Bagi Kami Juga Mau Yang Kami Miliki Dari Tuhan Untuk Kami Nyatakan Kepada Sesama Kami Bahwa Kami Bukan Orang Yang Cuek Kami Bukan Orang Yang Egois Tapi Kami Adalah Orang Yang Melakukan Firman Tuhan Sehingga Kami Bisa Memberkati Dan Peduli Terhadap Sesama Kami Berkati Acara Selanjutnya Tuhan Tuhan Akan Bersama Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Kami Sudah Berdoa Amin Bapak Ibu Masih Kainat Cuplikan Drama Nata Desember Lalu Tapi Panggang Tenang Tenang Nanti Pas Sincat Kita Semua Pergi Ketempat Yang Om Doni Dan Tibalah Saatnya Hari Raya Imlek Yang Dinantikan Haya Ini jam Berapa Oh Ini udah Lama Sekali Oh Papa Mama Udah Selesai Nih Aduh 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 Agak Lain Oh Itu kenapa Bulu mata Kayak Balong Saya Kedip Kedip Gimana Pa Meli Kan Cantik Kan Mama Meli Ma Lu bilang Meli Itu kayak Film Holol Ma Liat Nih Loh Kok Gitu Pa Mama Udah Susah Susah Pake Bulu Matanya Demi Kesehatan Jantung Papa Ma Dicopot Ma Yaudah Udah Mama Lepas Ini Apaan Ma Oh Ang Pao Pa Mama Mau Bagi Anak Anak Sedikit Ang Pao Kan Acong Udah Punya Teman Teman Baru Ada Ucok Ada Cecep Ada Joko Eh Bentar 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 Ngapain Bagi-bagi Angpa Oh Mocuan Mocuan Kan kita Mau makan Bagi Panggang Oh Makan Bapi Panggang Di rumah Om Doni Pas Sinjaan Oh Ini Papa Udah Atulin Biar Kita Semua Bisa Makan Enak Glatis Tahun Sekali Oh Udah Ngomong Panjang Lebar Intinya Tetap Sama Belit Apa Ma Gini Pak Maksudnya Kalau Sinja Kan kita Berbagi sedikit Berkat Sebagai Bentuk Ucapan Syukur Kita Bisa Masuk Tahun Yang Baru Lagi Coba Coba Lihat Nanti Apa Om Doni Bakal Bagi Bagi Ang Pao Udah Ayo Ayo Cepetan Belangkat Iya Bapain Babi Panggang Jadi Lapo Cong Ayo Belangkat Tuhan Iya Pak 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 Ma Joko Sama Ucok Ikut Kita Ya Soalnya Orang tua Mereka Lagi Di Luar Kota Boleh Ayo Ayo Ucok Joko Ayo Berangkat Bareng Oke Tante Gas Badai Pergi Ke Mana Atuh Lah Ketempatnya Babai Atuh Kumahai Bapak Pasti Lupanya Burung Wai Dipikirin Ini Ganti Baju Dulu Babah Sah Ayah Acara Naun Babah Doni Atuh Dia Mau Bagi Bagi Ang Pao Orang Bilang Apanya Itu Open Open Apanya Open Apanya Mal Lupa Open Open Roti Open Open Aon Aduh Open House Papa Open House Pak Ayah Pesta Dahar Gitu Ayo Pak Buru Mana Disana Banyak Laki-laki Kasep Kayak Apa Korea Gitu Pak Ayo Buruan Mata Sabar Pak Siapa Tahu Ada Alimin Ho Tak Boleh Berangkat Dih Bapak Gimana Sih Tak Boleh Tapi Teman-teman Cecep Juga Disana Tak Boleh Berangkat Cecep Iya Ayolah Pak Kalau Gue mau Mah Berangkat Berdua Ayo Cecep Sampai Cecep Yuk Tak Boleh Tak Boleh Kumahai Bapak Bapak Kita Mau berangkat Pak Pak Bapak Pak Pak Burung Mabur Pak Burungnya Mabur Pak Baik keluarga Acong Dan keluarga Cecep Mereka bergegas Menuju rumah Kodoni Untuk Merayakan Imlek Bersama Kodoni Adalah Seorang Saudagar Yang bersahaja Dan suka Berbagi Kepada Sesama Melalui Perayaan Imlek Ini Beliau Membuka Rumahnya Untuk Mengundang Mereka Semua Tanpa Memandang Latar Belakang Setiap Keluarga Kodoni Hanya Ingin Membagikan Kasih Kepada Sekitarnya Sik Asik Akhirnya rumahku Rame Banyak Tamu Kalau Mami masak Hauce Pasti Tapi Kok gak ada Babinya Ya Amsong Tambah Kering Aku Siki Babis Kering Kayaknya Bih Mana Coba Aung Paunya Udah Disiapin Apa Belum Kok Malah Jaga Makanan Makanannya Gak Ilang Enggak Ah Kalau Itu Aman Udah Mie Aman Tenang Aja Yaudah Hmm Harusnya Sih Ntar lagi Udah Bada Dateng Nih Mami Harus Cepet Cepet Nih Bih Yang Bener Dong Masa Makan Duluan Tunggu Yang Lain Dong Pok Papi Gak Boleh Makan Duluan Ya Ingat Ya Pi Halo Kok Kionghi 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 Masuk Masuk Salaman Salaman dulu Pak Burung Wai Salapan dulu Pak Yang punya rumah Pak Halo Halo Apa kabar Halo 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 Loh 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 Aduh Kodoni Makin Kasep Aja Maha Ada Bang Koh Ada Angpo Engkau Buat Abdi Jangan lupa Bagi-bagi Angpo Buat Abdi Ya Ditunggu Angponya Ya Itu kan ada si bibir roti Ya kaya bibir roti Mana-mana-mana Eh iya juga Wah ada roti tuh Asik Yeay Anak-anak Waduh seneng deh liat kalian akur kayak gini nih Pih Pih Oh iya Ada anak-anak nih Pih Sini-sini Sini-sini Oh mau bagi Angpau Bagi-bagi Angpau Pai-pai Dulu Pai-pai Pai-pai Oh iya Pai-pai 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 Oh iya Pai-pai Cecap ya ini ya Pai-pai Oh iya Pai-pai Pai-pai Siapa ya Sini Pai-pai Oh iya Pai-pai Siapa maning ya Eh Bibi punya ikan koi loh di dalam Mau liat datap gak Yuk masuk Yuk masuk Ayo-ayo bu pak Ayo-ayo pak Ayo Ayo Ayo-ayo Lah Cuma segini doang Lah mending Dapada papa Flip Om Liat tuh Duitku diambil sama papa Duh kok Anu-anu Anu Kok jangan begitu Kasian si acong kok Tuh Dengerin pak Balikin ang paunya acong Jangan bikin malu Sama sekalian dibagiin aja nih Ang pao-ang pao yang lain Ayah Ayah Cari cuan lagi susah loh Saingan dimana-mana Hal kebalang makin mahal Pemasukan makin dikit Makanya harus ilit loh Kok Tujuan OE itu biar bisa sukses Kayak kok Donny loh Hehehe Memang betul kok Cari cuan sekarang tuh susah kok Apalagi waktu jaman aku merintis kok Mah Kenapa Om Donny meringis mah Merintis Bukan meringis cong Eh Nah Selain kerja keras kok Aku juga harus irit kok Dan menabung Buat tambah modal Aku belajar berbagi berkat ke orang lain kok Lah Karena aku tau rasanya itu susah kok Dan banyak orang luar sana juga susah kok Aku juga belajar Dengan tulus dan ikhlas kok Tanpa imbalan Eh Tapi jangan salah kok Untuk memberi itu Kita gak harus kayak dulu kok Tapi Kita bisa lakuin saat kondisi kita Masih pas-pasan kok Hayah OE udah kerja Banting tulang dan ilit loh Penghasilan OE segitu-gitu aja kok Apalagi kalau OE harus bagi-bagi rejeki ya Anak istri OE makan apa nanti ya Padahal papa yang makanya paling banyak Hei kok Percaya deh sama aku kok Berbagi gak akan buat kita miskin kok Justru Kita yang akan diberkati sama Tuhan kok Coba deh Mulai berbagi sama orang lain kok Semampunya aja Nanti kok kok akan lihat kok Gimana Tuhan Akan memberkati engkau Dengan ciamik kok Nih kok Sepengalaman ku ya kok Sepengalaman ku nih Lebih baik memberi kok Daripada menerima kok Hati kita akan lebih senang kok Ah iya Yaudah deh OE mau coba Cong Sini papa mau kasih engkau Panggil temen-temen Temen-temen Papaku mau bagi engkau nih Yeay Tuh kok Tuh kan seneng lihat anak-anak ceria tuh kok Tuh man Ternyata Gak semua orang Cina itu pelit Masih ada Tuh patuh Papanya acong Kayak apotik Tutup Gak ada obat Heay Papanya acong itu udah tobat Mana Tuh Udah bagi-bagi engkau sama anak-anak Oh iya ya Berarti emang gak pelit ya Eh Mi 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 Ayo makan Babine mau kurip maning Babine Mi Oh iya 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 Makan iya makan Waaah Akepul panganan nih Aku mau roti yang ini Aku juga Aku juga Aku juga mau Tuh kan Punyaku kebagian sikit Aduh kalian kenapa sih harus rebutan Kan masih banyak makanannya Tuh ada babi panggang juga Tapi kan aku gak makan babi Aku piora kelem Iya Bibi tau gak semua dari kita itu makan babi Makannya liat tuh Bibi udah masak banyak banget Ada mie Ada ayam juga Kan kalian suka Makannya gak usah rebutan makannya Kita makan bareng-bareng ya Enak pisan eh masakannya Cik Masakannya mah gak ada lawan Mantep pisan Bapak ibu Tete ujang Jemaat sadayana Mau Mau Nanti ya Tunggu sakedap Habis ini Kita makan bareng Di ruang FMB Tunggu sakedapnya Sabar Eh Bentar Bentar Itu yang berkumis itu Minta foto boleh Minta foto boleh Iya Iya Foto Foto Satu Dua Tiga Cheese Kayak lagi ya Bilang Kionghi Oke Satu Dua Tiga Kionghi Bapak ibu Sore hari ini Saya mengajak kita Merayakan kebersamaan Dan kerugunan kita Sore hari ini Saya mengajak kita Bernyanyi sekali lagi Berkat anak cucu Bapak ibu Katakan sama-sama Begitu besar Kasih alam pada kita Diberkatilah anak cucu kita Di mana-mana Tuhan Tuhan Menuang Distin dan menjadikan Kaya Jauh merendahkan Dan meninggikan juga Berbahagialah bagi orang yang bersayang Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta Karena Allah mengenapi firmanya Jauh merendahkan Tuhan Saya undang Bapak ibu besar Bapak ibu Berkiri Begitu besar Kasih alam pada kita Diberkatilah anak cucu kita Di mana-mana Tuhan Jauh merendahkan Miskin dan menjadikan kaya Jauh merendahkan Dan meninggikan juga Berbahagialah Berbahagialah Bagi orang yang bersayang Anak cucunya pasti tidak akan Meminta-minta Karena Allah Mengenapi firmanya Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Sekali lagi katakan Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Belajar untuk memberi Belajar untuk memberi Karena yang pertama Mendapatkan berkat Dari pemberian kita Bukanlah orang lain yang menerima Melainkan diri kita sendiri Terima kasih ibu peneta Lewis Untuk renungan firman Tuhannya Yang telah memberkati Dan menguatkan kita semuanya Dan untuk seluruh rekan saya All team GCC Prokerto Anda semuanya luar biasa Salam kompak selalu ya guys Dan saya juga mengucapkan Terima kasih untuk Bapak Ibu Yang telah antusias Dan memberikan persembahan Sehingga program Gracia Community Prokerto Dapat berjalan dengan baik Dan dapat menjadi reflektor Terang kasih Tuhan Kiranya Tuhan Yesus Nantiasa memberkati Apa yang menjadi usaha Dan pekerjaan Bapak Ibu sedari semuanya Dan bagi Bapak Ibu Yang rindu untuk memberikan persembahan Bapak Ibu bisa memasukkan Amplop persembahan Di kotak persembahan Yang telah tersedia di gereja Atau Bapak Ibu bisa mentransfer Melalui nomor rekening Yang telah terpera di layar Anda Saya Rahel Sampai jumpa dalam online experience kita Sampai jumpa depan Dan Yesus Mergati Berbahagia Berbahagia Sampai jumpa depan Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Sekali lagi katakan Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Sampai jumpa depan Sampai jumpa depan Bagi orang percaya Sampai jumpa depan